Banyak yang mengatakan jika New S-Max lebih keren tampilannya dari Yamaha N-Max Benar apa enggak tuh guys? Sepertinya memang benar sih kalau dilihat dari segi bodinya, ya kan sahabat? Sejak hadirannya ternyata S-Max sudah mencuri perhatian warga Sehingga banyak dari warga yang sepertinya kepincu dengan tampilannya Apalagi di tahun 2022 ini sudah mengalami banyak lagi perubahan Hmm, jelas bikin lebih ngiler tuh New S-Max 2022 lebih keren daripada N-Max 2022 Ternyata dari pabrikan Kimco Tidak hanya tampilan bodinya saja loh guys yang bikin ngiler Ternyata fitur dan juga spesifikasi yang dimiliki oleh unit kendaraan baru ini jauh di atas Yamaha N-Max Di mana skuter Matic tersebut berlabar S-Max yang sudah masuk dalam jajaran skuter Matic gambot yang ada di Indonesia Skuter ini sudah banyak dinilai sebagai skuter Matic yang sangat garang Tak heran jika pihak pabrikan Kimco semakin banyak dilirik oleh produsen otomotif lainnya Hal ini tentu saja bisa kalian lihat secara langsung Mulai dari desain headlinenya yang sudah menggunakan dua basis Dengan tatapan yang sangat tajam Terlebih lagi jika kalian melihat dari fullingnya Jelas terlihat jika sangat dinamis dengan lakukan-lakukan pada bagian tersebut Tidak kalah juga pada bagian panel instrumen yang sudah didesain dengan sangat modern Dan sudah menggunakan sistem TFT pada dasarnya Hmm, keren nggak tuh? Jelas deh, kalian pastinya akan ngelar kalau tahu lebih detailnya lagi 5. Kelebihan lainnya dari New S-Max Tidak hanya yang sudah Mimin sebutkan tadi saja Kelebihan yang bisa dirasakan dari New S-Max guys Tapi masih ada banyak lagi lainnya yang bikin kalian melongo Dimana jika dilihat dari bawahnya Ternyata S-Max sudah menggunakan monoshock dan kaki-kaki gambot Serta pengereman dengan menggunakan sistem cakram ganda Lalu di bagian belakang menggunakan suspensi dual shot Dan kaki-kaki gambot seperti halnya pada bagian depan Dan juga sistem pengereman yang cakram di bagian belakangnya Kita beralih dulu pada bagian stock lampnya ya guys Dimana pada bagian ini unit kendaraan S-Max sangat membagi desain yang sangat garang Dengan garis yang tajam Dan tidak lupa juga Ditambah dengan pencahayaan yang sudah menggunakan full LED Dari hal ini saja sudah terlihat jelas ya guys Jika pabrikan Kimco sendiri tidak kaleng-kaleng Kalau sudah memproduksi unit kendaraan barunya Buktinya saja sudah bisa dong Jika harus bersaing dengan si rajanya skuter Matic Gambot Yaitu Yamaha N-Max Waduh ada saingan ketatnya nih guys Minder gak sih Yamaha N-Max? Keunggulan S-Max dibanding N-Max Yamaha selalu saja memberikan kejutan yang bertubi-tubi bagi pelanggannya Bahkan para pelanggannya tidak pernah merasa bosan untuk menikmati unitnya Selalu merasa kurang dan kurang Seperti halnya tidak kehabisan amunisi untuk memberikan kejutan Meski banyak yang mengabarkan jika kendaraan S-Max 155 ini mengusung mesin yang sama Dengan kakaknya yaitu N-Max 155 Namun banyak loh nyatanya perbedaan yang terletak pada keduanya Mulai dari bodinya dan bahkan juga fitur yang disediakan Seperti apa ya kiranya? Semakin penasaran dong kalian? Iya kan? Mimin juga nih guys Maka dari itu jangan sampai video ini terlewatkan begitu saja dari kalian semuanya Nomor 3 Mesin S-Max 155 terbaru di tahun 2022 Isu dan rumor memang sedang menyudutkan produk terbaru dari Yamaha Dimana kendaraan unit baru yang diberi nama S-Max ini Banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan kakaknya yang sudah terlebih dahulu rilis Dan mengaspal di jalan raya Indonesia yaitu N-Max Dilihat dari sudut mesinnya dulu Yamaha N-Max mengusung teknologi katuk VVA Sedangkan untuk unit adiknya Yamaha S-Max Sudah tanpa dilengkapi dengan fitur yang bikin power mesinnya mengisis di semua tingkat putaran itu Nah ini saja dari segi mesinnya ya guys Bagaimana dengan yang lainnya? Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Meski dari mesin yang lebih sederhana dibandingkan dengan N-Max Namun S-Max dibanderol dengan harga yang lebih tinggi loh Iya kah? Kenapa demikian? Pastinya pihak Yamaha sudah menelitinya lebih detail Karena produk yang satu ini dikaitkan lebih mahal Dibandingkan dengan N-Max yang sudah menggunakan teknologi katuk VVA Perbedaan harga N-Max dan S-Max di pasaran otomotif Yamaha meski sudah hampir saja tutup tahun Namun ia masih saja merilis kendaraan barunya yang tak kalah hebat Dibandingkan dengan kendaraan sebelumnya Dimana untuk perusahaan harga nih guys S-Max dikatakan lebih mahal dari N-Max loh Untuk saat ini Yamaha N-Max non ABS Masih saja dibanderol dengan harga sekitar 28.295.000 rupiah Sama dengan untuk yang ABS yaitu berkisar di harga 32.015.000 rupiah Beda halnya dengan Yamaha S-Max yang dijual dengan harga lebih mahal di negara Taiwan Bahkan Yamaha S-Max non ABS atau hardcover dijual dengan harga 95.800 dolar Taiwan Atau setara dengan harga 44.4 juta rupiah Sedangkan untuk S-Max ABS nih guys Yaitu dijual dengan harga 105.600 dolar Taiwan Atau setara dengan 48.9 juta rupiah Nah sudah sangat jelas banget kan Jika antara N-Max dan S-Max Terdapat perbedaan yang sangat jauh Tidak hanya dari bodi atau spesifikasi yang ditawarkan Namun juga dari segi harga Mungkin menurut kalian hal itu wajar Terjadi lantaran N-Max lebih dahulu hadir dan mengaspal di jalan raya Sedangkan S-Max masih baru saja diterbitkan di tahun 2021 akhir Hal itu yang menjadikan keduanya ada perbedaan dari segi harga Namun ada fakta lainnya yang bikin S-Max lebih mahal Kira-kira apa saja ya guys? Yuk ah lanjut dulu cari taunya Alasan S-Max lebih dominan dari N-Max Banyak yang sudah sangat penasaran kenapa Yamaha S-Max yang secara mesin saja sudah kalah jika dibandingkan dengan N-Max Tapi kenapa untuk masalah harga bisa dijual lebih tinggi ya? Pertama-tama kalian perhatikan secara sesama dulu Dari mulai kaki-kakinya ya guys Untuk sok bagian belakang Kalau di Yamaha N-Max yaitu ada dua dan dibikin tegak Beda halnya dengan S-Max yang sudah memakai sok belakang pakai monosok dan diposang secara tiduran Sehingga sudah sangat jelas jika dari segi tampilan saja lebih terkesan bagus dan posisinya tertutup S-Max dibanding N-Max Alasannya dibuat demikian yaitu karena lebih seimbang Karena menambah rigid sambungan antara sasis dan juga mesin yang digunakan Jadi bisa dipastikan juga Jika kalian sedang berboncengan maka akan terasa lebih nyaman dan juga aman Apalagi jika kalian membonceng wanita nih Jadi gimana menurut kalian guys? Sudah mulai tertarik dengan unit kendaraan yang baru saja dirilis oleh Yamaha ini? Jika ya, yuk segera dapatkan di toko otomotif atau dealer terdekat ya Jangan sampai kehabisan biar gak nyel seluruh